Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Bandung TV News dan nyalakan notifikasinya. Pemerintah Pusat memutuskan untuk tidak menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 3 di seluruh Indonesia pada Natal dan Tahun Baru. Menikapi hal tersebut, Wali Kota Bandung Odet M. Daniel akan menyesuaikan aturan kebijakan namun tetap melakukan pengetatan. Wali Kota Bandung Odet M. Daniel menanggapi adanya perubahan kembali terkait dengan PPKM level 3 yang dibatalkan. Pihaknya siap menyesuaikan aturan dengan pemerintah pusat. Meski demikian, Pemkot Bandung akan meningkatkan kewaspadaan jelang Nataru. Menurut Odet, sisi labeling itu hanya pantauan dari pemerintah pusat namun tetap kewaspadaan akan dilaksanakan. Ia akan mengkaji antara aturan pemerintah pusat dan kondisi penyelenggaraan COVID-19 di Kota Bandung. Menurutnya, saat ini peraturan Wali Kota sudah dibuat, maka aturan akan mengikuti perwal yang sudah ada dengan adanya kebijakan baru. Maka pihaknya pun akan melakukan evaluasi kembali. Yang namanya kebijakan dari pusat ya, kita, karena ini baru tadi kan, ya kita perlu belajar dulu, ya. Tapi pervisinya kita harus menyesuaikan di pusat, ya. Tapi yang terpenting adalah sebetulnya kita tetap siaga, gitu. Kita tetap melakukan itu, ya. Itu yang penting, sebetulnya. Soal labeling-lebeling, ya segera, ya, itu juga mungkin pusat melihat dari sisi, apa namanya, pantauan mereka seperti itu, kajang-kajang seperti itu, ya, untuk, apa namanya, fungsional. Tapi kita tetap, yang penting adalah kewaspadaan kita di Kota Bandung. Untuk mencegah penularan COVID-19, selalu gunakan masker dan segera divaksin. Masker terbukti menekan resiko penularan hingga 80 persen. Vaksinasi meminimalisir kematian hingga 73 persen. Untuk itu, pemirsa, ayo pakai masker dan ayo cepat divaksin untuk menjaga kita tetap sehat dan bahagia.